Beralih ke informasi Olimpiade Tokyo 2020 pemirsa, ganda putra andalan Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan gagal menembus final cabang bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Berlaga di Musashino Forest Plaza Tokyo, duet Ahsan Hendra gagal merebut tiket ke final setelah kalah telak 11-21 dan 10-21 dari pasangan Taiwan Li Wang dan Wang Shilin. Ahsan Hendra yang dijeluki The Daddies kini fokus ke pertandingan memperebutkan perunggu yang digelar hari ini. Indonesia masih menyisakan dua wakil di cabang bulu tangkis, ganda putri Grecia Polly dan Apriani Rahayu tampil di semifinal menghadapi pasangan Korea Selatan. Sementara di Tunggal Putra, Antoni Ginting akan jumpa andalan Denmark Anders Antonsen di perempat final. selamat menikmati.